Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi bersama Mishyani Hari ini kita akan belajar tematik Tema 3 tugasku sehari-hari Karena tema 2 nya sudah selesai Sekarang kita akan belajar tematik Yaitu tema 3 tugasku sehari-hari Subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah pembelajaran 1 Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Mari bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Disimak baik-baik ya teman-teman Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Ya teman-teman pasti sudah pada tahu ya alamat rumah kalian masing-masing Ya kita harus tahu alamat rumah kita Kenapa kita harus tahu? Agar saat kita ditanya oleh seseorang Kita bisa menjawabnya Nah sekarang kita akan mengamati letak rumah Siti Pada gambar di bawah ini Teman-teman perhatikan ya Disini ada gambar letak rumah Siti Siti tinggal di Jalan Kihajar Dewantara Di depan rumah Siti terdapat musola Kemudian kanan rumah Siti Yaitu ada rumah Adi Kemudian kiri rumah Siti ada rumah Ayu Nah teman-teman ini adalah gambar letak rumah Siti Siti tinggal di Jalan Kihajar Dewantara nomor 25 Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu Di depan rumah Siti ada musola Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah Siti berangkat ke sekolah di antar ayah Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum Ongkos angkutan dari rumah Siti ke sekolah seribu rupiah Oke hari ini kita juga akan belajar mengenal uang logam Uang logam paling kecil nilainya adalah seratus Sedangkan yang paling besar nilainya adalah seribu Jadi uang logam yang masih berlaku saat ini yang paling kecil nilainya adalah seratus Sedangkan uang logam yang paling besar nilainya adalah seribu Sekarang kita akan mengenal pecahan nilai uang logam Di sini ada uang logam seratus rupiah Dua ratus rupiah Lima ratus rupiah Dan seribu rupiah Oke gambar yang pertama yaitu seratus rupiah Kita akan tulis yaitu RP Seratus Komak Nol Nol Kemudian dibacanya yaitu Seratus rupiah Kemudian di gambar yang kedua yaitu ada Dua ratus rupiah Kita akan tulis yaitu RP Dua ratus Koma Nol Nol Dibacanya Dua ratus rupiah Kemudian Yang ketiga itu Ada lima ratus rupiah Kita akan tulis yaitu RP Lima ratus Koma Nol Nol Dibacanya yaitu Lima ratus Lima ratus rupiah Kemudian Yang terakhir yaitu Ada seribu rupiah Kita akan tulis yaitu RP Seribu Koma Nol Nol Dibacanya yaitu Seribu rupiah Nah teman-teman Ini adalah Pecahan nilai uang logam Nah RP itu Artinya Rupiah Kemudian Pecahan nilai uang logam Yang paling kecil yaitu Seratus rupiah Kemudian Yang paling besar Nilai uang logamnya Yaitu Seribu rupiah Sekarang kita akan Membandingkan pecahan uang Nah disini Ada seribu rupiah Dan lima ratus rupiah Karena seribu lebih besar Dari lima ratus rupiah Jadi seribu rupiah Lebih besar dari lima ratus rupiah Nah teman-teman Bisa lihat angkanya ya Karena seribu dengan lima ratus Besaran seribu rupiah Jadi disini seribu dan lima ratus Itu lebih besar seribu Masih membandingkan pecahan uang Disini Mishani punya pecahan uang Dua ratus rupiah Dan lima ratus rupiah Nah dua ratus rupiah Itu lebih kecil dari lima ratus rupiah Maka dua ratus rupiah Lebih kecil dari lima ratus rupiah Teman-teman bisa lihat ya Angkanya dua ratus sama lima ratus Kecilan dua ratus Jadi dua ratus rupiah Lebih kecil dari lima ratus rupiah Kalau tadi kita sudah membandingkan Nah sekarang kita akan mengurutkan pecahan uang Nah disini Mishani punya pecahan uang Dua ratus rupiah Seratus rupiah Dan lima ratus rupiah Nah sekarang kita urutkan dari nilai uang yang paling kecil Yang paling kecil yaitu ada seratus rupiah Kemudian yang kedua ada dua ratus rupiah Nah yang terakhir yaitu yang paling besar yaitu lima ratus rupiah Kemudian selanjutnya diurutkan dari nilai uang yang paling besar Nah yang paling besar yaitu ada lima ratus rupiah Kemudian ada dua ratus rupiah Kemudian yang terakhir yaitu yang paling kecil ada seratus rupiah Nah teman-teman ini adalah mengurutkan pecahan uang Dari yang paling kecil dan juga yang paling besar Mishani punya contoh mengurutkan pecahan uang Mulai dari nilainya yang terkecil Nah disini pecahan uangnya ada dua ratus rupiah Seribu rupiah dan seratus rupiah Nah kita mulai mengurutkan dari yang nilainya terkecil Yaitu ada seratus rupiah Kemudian yang kedua ada dua ratus rupiah Kemudian yang ketiga yaitu yang paling besar ada seribu rupiah Nah teman-teman ini adalah contoh mengurutkan pecahan uang Dari yang nilainya terkecil Di depan rumah Siti terdapat musyola Di sana terdapat kentongan Yang dibunyikan saat waktu sholat tiba Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi Bunyi yang teratur berulang disebut irama Kemudian banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama Nah disini ada contohnya yaitu Ada huruf T dan ada huruf K Nah huruf T yaitu tepuk tangan Kemudian yang huruf K yaitu hentakan kaki Nah disini ada contohnya yaitu TKK Nah TKK berarti tepukkan tangan Hentakan kaki Hentakan kaki Kemudian ada juga contohnya yaitu KTT Nah yaitu K nya hentakan kaki T nya tepukkan tangan Jadi hentakan kaki Tepukkan tangan Tepukkan tangan Nah teman-teman ini adalah Contoh dari pola ketukan berirama Selanjutnya yaitu ada kegiatan mendapatkan irama Nah teman-teman bisa lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini Untuk mendapatkan irama Nah beberapa irama dapat digabungkan Nah di gambar yang pertama yaitu ada TKK TK TONG TKK itu dua tongkat yang saling diketukkan Sehingga menjadi bunyi TKK Kemudian ada TONG TONG itu kentongan yang dipukul dengan tongkat Sehingga menjadi bunyi TONG Di gambar yang kedua Iramanya bisa kita gabungkan atau kita variasikan Yaitu jadi TK TONG TK Kemudian di gambar yang ketiga Yaitu apa tepuk tangan bisa dijadikan irama juga Yaitu bunyinya jadi KROK Kemudian tangan kita juga bisa mengetuk ke meja Sehingga menjadi bunyi TK Jadi KROK KROK TONG Nah teman-teman ini adalah beberapa irama yang dapat digabungkan Sekian penjelasan materi dari Misiani Sampai disini teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan Atau ada yang belum paham Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan Boleh tanyakan langsung kepada Misiani ya Sekarang tugasnya yaitu Mengerjakan latihan tema 3 Subtema 1 Halaman 5 dan 6 Kemudian dilanjutkan kembali halaman 8 dan 9 Seperti biasa ya teman-teman Jika teman-teman sudah selesai Hasilnya boleh minta tolong kepada ayah dan bunda Untuk mengirimkannya kepada Misiani ya Selamat mengerjakan teman-teman Sekian pembelajaran tematik hari ini Kurang lebihnya Misiani mohon maaf ya Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah hirobil alamin Sampai jumpa kembali ya teman-teman Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh